Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Arif Sukianto Sajanokum, Bupati Kebumen Izinkanlah kami menyampaikan tentang Nirwasita Tantra atau Green Leadership tentang kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang kami laksanakan di Kabupaten Kebumen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kebumen merupakan kabupaten yang berada di bagian selatan provinsi Jawa Tengah salah satu kabupaten yang mempunyai dukungan alam dengan potensi cukup tinggi, keragaman dan kelengkapan topologi wilayah mulai dari kawasan pantai selatan yang mendukung subsektor berikanan dataran rendah yang relatif subur untuk pertanian serta dataran tinggi di sebelah utara baik berupa pegunungan, perkebunan maupun kehutanan hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar bagi kemandiran wilayah dalam mencukupi kebutuhan untuk dirinya sendiri Kebumen memiliki kawasan geopak yang mencakup 12 kecamatan dengan 117 desa kawasan geopak ini terdiri dari situs warisan geologi dengan bentang alam kars di kawasan cagar alam nasional geologi Karangsambung-Karangbolong Semua unsur di atas disatu padukan menjadi suatu kesatuan kawasan konservasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dalam badan geopak Karangsambung-Karangbolong Kawasan geopak ini diharapkan akan menjadi salah satu instrumen pembangun ekonomi berkelanjutan dengan mengedepankan aspek konservasi, aspek pendidikan, aspek pertumbuhan ekonomi lokal atau pariwisata dengan melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utamanya Secara biodiversiti, Kabupaten Kumen juga memiliki flora dan fauna yang khas yaitu burung walet, kelapa gencah entok, serta sapi peranakan ongol atau PO Selain itu, Kabupaten Kumen juga kaya akan keragaman ikan baik ikan air tawar maupun ikan air asin Bapak Ibu yang saya hormati seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tentu hal tersebut akan menimbulkan tekanan bagi lingkungan Maka sangat penting bagi kita untuk berkomitmen melakukan inventarisasi di bidang lingkungan hidup agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kondisi kualitas lingkungan hidup tekanan yang diterima, dampak yang akan ditimbulkan dan respon yang harus dilakukan untuk meminamelisir dampak lingkungan hidup yang terjadi Dalam penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Kabupaten Kumen tahun 2021 kami menetapkan isu-isu lingkungan hidup yang kami anggap menjadi prioritas untuk segera diselesaikan Isu tersebut yang pertama, peningkatan volume sampah yang kedua, pencemaran air oleh limbah industri dan limbah rumah tangga dan yang ketiga, alih fungsi lahan Pemerintah Kabupaten Kumen berupaya melakukan kebijakan dan strategi terkait penanganan isu lingkungan hidup yang terjadi Isu yang pertama adalah Satu, peningkatan volume sampah Dengan jumlah penduduk sebanyak 1,3 juta jiwa di tahun 2020 Menimbulkan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Kumen adalah 587 meter tibik per hari Permasalahan sampah menjadi sangat prioritas Mengingat luas wilayah Kabupaten Kumen yang cukup besar Sehingga membutuhkan strategi pengelolaan sampah yang tepat Kabupaten Kumen telah memiliki regulasi tentang pengelolaan sampah melalui peraturan daerah Kabupaten Kumen Nomor 34 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah Perda ini mengatur tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah Tugas dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Serta peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Kabupaten Kumen juga telah menetapkan peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah Dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Peraturan tersebut menetapkan target penanganan sampah sebesar 70% Dan pengelolaan sampah sebesar 30% pada tahun 2025 Pelaksanaan Jakstrada sampai dengan tahun 2020 Telah tercapai penanganan sampah sebesar 58,7% Dan pengelolaan sampah sebesar 25,5% Pada pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan sampah Kami melakukannya dengan memperluas areal capupan pelayanan sampah Pelayanan yang semula difokuskan di kawasan perkotaan Bertahap kita perluas area layanannya Kemudian kita juga melakukan penambahan armada pengangkutan Pembangunan TPS 3R di desa atau kelurahan Serta optimalisasi fungsi TPA Kabupaten Kebumen memiliki dua TPA Yaitu TPA kali gending dengan luas 5 hektare Dan jumlah sampah yang dikelola 53 ton per hari Dan TPA semali seluas 3,7 hektare Dengan jumlah sampah yang dikelola 24 ton per hari Kedua TPA tersebut telah menggunakan metode kontrol landfill Yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Sedangkan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan sampah Kami fokuskan untuk memaksimalkan pengurangan sampah Di hulunya pada skala rumah tangga Kegiatan yang kami laksanakan berupa Sosialisasi, pendampingan, pembentukan kelompok peduli lingkungan Serta fasilitasi sarana-prasarana persampahan Kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada desa-desa Maupun kelompok dilakukan dengan bantuan tenaga fasilitator lapangan Mereka lah yang secara langsung melakukan inventarisasi Dan mendampingi desa untuk membentuk kelompok peduli lingkungan dan bank sampah Target kami ke depan adalah Setiap desa memiliki satu bank sampah Di tahun 2020 sudah terdapat 60 bank sampah Dengan jumlah sampah yang terkelola Di bank sampah sebesar 9,25 ton per bulan Selain membentuk bank sampah Kita juga menggiatkan pengolahan sampah organik Kita mengajak kerjasama dengan tim penggerak PKK Dan kelompok peduli lingkungan Serta pengelola TPS 3R Kegiatan yang dilakukan berupa pembuatan kompos Baik pada skala rumah tangga dengan komposter Maupun komposting skala komunal Dengan sistem open windrow yang di lokasi TPS Beberapa lokasi TPS 3R di kawasan perlotaan Gebumen Sudah cukup banyak pengelola sampah organik Ada TPS 3R Bang Samiun di Kelurahan Gebumen TPS 3R Berkah Kelurahan Banjar TPS 3R Mitra di desa Gedung Puji Gombong Selain komposting Kita juga menggiatkan pengolahan sampah organik Melalui budidaya magot Budidaya magot saat ini menjadi tren Karena memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi Sebagai bahan baku alternatif bakan ternak Harapannya melalui budidaya magot ini Pembangunan di bidang ekonomi dan lingkungan dapat digerakkan sekaligus Kegiatan pendampingan lain yang kami lakukan Juga ada penyusunan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan Perdes ini akan mengantur tentang upaya perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup di desa tersebut Dengan tetap mengakomodir kearifan lokal di wilayah masing-masing Sampai dengan tahun 2020 telah disusun sebanyak 41 peraturan desa Selain kepada masyarakat Kami juga melaksanakan sosialisasi Melalui program sekolah adiwiata Dengan target anak-anak sekolah Saat ini Kabupaten Kebumen telah memiliki sebanyak 45 sekolah adiwiata Baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten Fokus kami di sini adalah Untuk menumbuh kembangkan budaya cinta lingkungan hidup Sejak dini pada generasi muda Termasuk di dalamnya menset Untuk melalui sampah dengan prinsip 3R Isu yang kedua adalah Mengenai pencemaran air Akibat limbah industri dan limbah rumah tangga Sumber daya air di Kabupaten Kebumen adalah berasal dari mata air Sungai, danau atau waduk, ataupun bendungan Rawa, dan air tanah Kabupaten memiliki tiga cekungan air tanah utama Dan beberapa sumber air permukaan utama berupa waduk dan sungai Sungai Lukulo merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kebumen Yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 596 km dengan panjang 62 km Terdapat juga waduk wadah dintang dan waduk sempor sebagai sumber pangeran untuk pertanian Kondisi yang terjadi saat ini Sebagian besar badan air permukaan di Kabupaten Kebumen Seperti waduk wadah dintang, waduk sempor, sungai Lukulo, dan sungai-sungai lainnya Telah mengalami tekanan dari kegiatan di kawasan sekitarnya Dan telah menunjukkan indikasi penurunan kualitas air dan pencemaran air Kami menggunakan Indeks Kualitas Air, IKA Untuk menilai kinerja pengelolaan kualitas air di Kabupaten Kebumen IKA ini juga menjadi bagian dari perhitungan Indeks Kualitas Tinggungan Hidup IKA Ilha Yang merupakan indikator kinerja utama daerah Nilai IKA Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah sebesar 57,69 Nilai ini sedikit lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019 Tetapi masih dalam kategori cukup Berdasarkan hasil studi, inventarisasi sumber pencemaran Sebagian besar sumber pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Kebumen Adalah dari kegiatan industri kecil Serta limbah domestik rumah tangga Untuk data industri kecil di Kabupaten Kebumen Sebagian besar merupakan industri kecil tahu tempe Industri pembuatan lanting dan industri batik Sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Kebumen Telah melakukan fasilitasi pengelolaan limbah Dari industri-industri kecil tersebut dengan beberapa tahapan Pertama, inisiasi pembentukan paguyupan atau berkelompok Kedua, melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah Dan yang ketiga, pemberian bantuan IPAL Beberapa IPAL yang sudah dibangun menggunakan APBD Kabupaten Kebumen Di antaranya adalah IPAL Industri Kecil Tahun di Kelurahan Bumirejo Industri Kecil Lanting di Desa Lemah Duor Kecamatan Kuarasan Dan Industri Tahu Ada juga IPAL Industri Kecil Batik di Desa Gemak Seti Kecamatan Kebumen Yang kami ajukan menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah Sedangkan untuk penahanan limbah domestik rumah tangga Sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan pembangunan Tengki septic individual sebanyak 213 sambungan rumah Tengki septic komunal sebanyak 152 unit untuk 807 sambungan rumah IPAL komunal sebanyak 4 unit untuk 298 sambungan rumah Dan IPAL skala kawasan sebanyak 2 unit untuk 418 sambungan rumah Penganggaran pembangunan IPAL diharapkan akan mengurangi dampak lingkungan Berupa pencemaran air pada badan air Dan dapat meningkatkan nilai indeks kualitas air Sementara penanganan dari sumber limbah industri Kami lakukan dengan melakukan pengawasan terhadap Penaatan bakumutu lingkungan yang dipersyaratkan secara rutin Isu strategis yang ketiga adalah tentang alih fungsi lahan Permasalahan alih fungsi lahan telah menjadi isu serentak di berbagai wilayah Demikian juga di Kabupaten Kebumen Alih fungsi lahan ditandai dengan berkurangnya jumlah luas lahan hutan Perkebunan, sawah, dan pertanian lahan kering Yang beralih fungsi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan kegiatan lainnya Sektor lahan dan pertanian menjadi penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Kebumen Alih fungsi lahan yang terjadi tentu mempunyai dampak negatif Karena pada dasarnya, lahan pertanian mempunyai fungsi yang luas Baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan Beberapa hal yang telah kita lakukan diantaranya adalah Melakukan intensifikasi penanaman pada lahan-lahan kritis Pemerintah daerah mendorong agar petani Agar melakukan konservasi pada lahan kritis Dengan memberikan bantuan berubah bibit tanaman kepada kelompok tani Dalam pelaksana kegiatan tersebut Kami juga melakukan inovasi Dengan gerakan masyarakat Sajar Konservasi Lingkungan My Darling Yaitu sosialisasi dan pendampingan kelompok masyarakat Untuk melakukan konservasi Selama tahun 2020 Telah terrealisasi penghijuan pada 1.192,39 hektare lahan Dengan total jumlah tanaman 238.476 bibit Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen Melalui Dinas Perkim Ilha Kabupaten Kebumen Dengan didukung oleh berangkat daerah terkait DBWS Rayu Opak CSR Bang Jateng Dan PDAM Tirta Bumi Sentosa Kegiatan swasta lainnya Serta upaya swadaya oleh masyarakat Ada juga inovasi Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan Melalui Tamplek Taman Proklim Lebah Kelanceng Kegiatan ini dilakukan Melalui budidaya Lebah Kelanceng Dengan harapan Masyarakat di kawasan tersebut Tetap menjaga kelestarian hutan Untuk menjamin ketersediaan bakan lebah Akan tetapi masyarakat Masih dapat mengambil manfaat Secara ekonomi Dari madu yang dihasilkannya Lokasi Taman Proklim Yang telah sukses Mengembangkan budidaya Kelanceng Ada di Desa Kalipok Kejambatan Ayah Dan menjadi salah satu top 99 inovasi Terkait konservasi mangrove Gubernur Jawa Tengah Melalui keputusan nomor 552.52-31 Tahun 2020 Tanggal 29 Juni 2020 Dalam menetapkan Kawasan ekosistem esensial Dan pengelolaan KEE Lahan basah mangrove di Jawa Tengah Salah satunya adalah KEE mangrove Muara Kali Ijo di Desa Ayah Kecamatan Ayah Kampu Peten Kebumen Seluas kurang lebih 18,5 hektare Ekosistem kawasan ini Didominesi oleh vegetasi mangrove Yang cukup rapat Dan menjadi habitat Berbagai jenis burung air Sekaligus juga menjadi Barir atau penghalang Terjadinya abrasi daratan Pantai oleh kekuatan ombak Selain di Desa Ayah Kami juga mengembangkan Kawasan mangrove Di beberapa lokasi lain Di antaranya Desa Lembupurwo Kecamatan Merit Desa Tegal Reto Kecamatan Pertanahan Desa Tanghul Anging Kecamatan Kelirong Desa Jogosimo Kecamatan Kelirong Desa Wiromartan Kecamatan Merit Desa Candirego Kecamatan Ayah Desa Jeladiri Kecamatan Buayan Dan Desa Tambak Mulyo Kecamatan Puring Dari panjang pantai Kabupaten Kepunen Sepanjang 57,5 km Luas kawasan mangrove Sebesar 50 hektare Karena keindahannya Pemerintah daerah Dan seluruh elemen masyarakat Setempat Memanfaatkan kawasan ini Sebagai bentuk kegiatan Keparwisnaan Terima kasih Kami sampaikan atas dukungan Semua pihak Yang telah berperan aktif Dalam upaya-upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup Di Kabupaten Kepunen Tanpa adanya dukungan Dan kesadaran dari berbagai pihak Upaya-upaya Yang telah kami rencanakan Tidak bisa tercapai secara maksimal Demikian yang dapat kami sampaikan Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om swastastu Namu buddhaya Salam kebencikan Rahayu Pemerintah Kabupaten Kepunen Berkomunen untuk meningkatkan kualitas Lingkungan hidup melalui Pembangunan yang berwawasan lingkungan Kami mengapresiasi Komunen yang telah Dijalankan oleh Pemerintahan Kabupaten Kepunen Terhadap perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup Dalam pelaksanaan kegiatan Di bidang lingkungan hidup Kami telah menetapkan di bidang lingkungan hidup Sembilan program guna Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Kepunen Memberikan dukungan terhadap upaya Dan dilakukan pemerintah Kabupaten Kepunen Dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah alokasi anggaran Yang kami setujui Adalah 20.428.167.000 Jumlah ini menurun lebih dari 50% Dibandingkan Dengan tahun-tahun sebelumnya Karena adanya Kebijakan Untuk penanganan COVID-19 Kami juga melaksanakan Pengawasan terhadap Pembangunan di bidang Lingkungan hidup Yang melakukan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Dalam hal pelaksanaan fungsi Legislasi Kami bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Kepunen Telah melakukan upaya Untuk membuat Regulasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan lingkungan hidup Yaitu Dalam bentuk peraturan daerah Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepunen Telah memiliki 6 berda Yang berhubungan dengan Lingkungan hidup Yang pertama Perda nomor 8 Tahun 2013 Tentang pelindungan dan pengelolaan LH Yang kedua Perda nomor 34 Tahun 2011 Tentang pengelolaan sampah Tiga Perda nomor 1 Tahun 2014 Tentang restribusi pengelolaan Limbah air Empat Perda nomor 6 Tahun 2018 Tentang pengelolaan air Limbah domestik Lima Perda nomor 6 Tahun 2012 Tentang restribusi pelayanan Persampahan Enam Dan Perda nomor 5 Tahun 2019 Tentang pengelolaan TPU Kami sangat mendukung Upaya perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup Yang dilaksanakan Di Kabupaten Kepunen Salah satu bentuk upaya Yang kami Laksanakan Berkaitan dengan tugas Dan fungsi kami Di legislatif Adalah Dengan Menginisiasi Penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bumen Tentang Pengembangan Geopak Nasional Karangsambung Karangtolo Adanya Perda ini Sangat penting Mengingat Kawasan tersebut Memiliki warisan Dan Keanekaragaman Geologi yang unik Dan warisan Geologi tersebut Dapat Terancam Oleh Aktivitas manusia Yang secara implisit Mengandung Kepentingan Ekonomi Atau komersial Perda ini Akan mengatur Tentang Arah dan Kebijakan Strategi Pengembangan Geopak Sebagai Salah satu Penggerak Daya bangkit Perekonomian Masyarakat Yang memiliki Daya saing Dan Tetap Berwawasan Lingkungan Demikian Yang dapat kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh